Komisi 9 DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan melakukan kajian yang komprehensif terkait vaksinasi untuk anak-anak. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendukung upaya pemerintah terkait vaksinasi bagi anak usia 6 bulan sampai 11 tahun. Namun ia berpendapat Kementerian Kesehatan perlu melakukan kajian mendalam serta melaksanakan tahapan uji klinis terhadap produk vaksin untuk anak-anak. Rahmat Handoyo menyatakan hingga saat ini belum ada program tetap dari pemerintah terkait kewajiban vaksinasi bagi anak-anak. Menurutnya pemerintah saat ini dapat fokus pada imunisasi anak yang sempat terhambat akibat pandemi COVID-19. Justru saat ini yang menjadi skala prioritas adalah imunisasi untuk imunisasi dasar anak kita yang masih rendah sekali karena COVID-19. Justru itu yang menjadi kedepankan. Sedangkan saat ini pemerintah sedang mempersiapkan apa itu kipinya, apa itu efekasinya sesuai dengan harapan kita. Nah itu yang paling penting. Rahmat Handoyo menuturkan kasus COVID-19 yang menimpa anak-anak relatif rendah jika dibanding kasus pada orang dewasa. Oleh karena itu, ia menilai vaksinasi bagi anak harus dipersiapkan secara matang agar lebih aman dan tidak memiliki efek samping kesehatan yang signifikan. Saat ini sedang dibahas, sedang diuji, sedang diteliti terhadap vaksin untuk anak-anak. Khususan 6 bulan sampai usia 11 bulan. Ini kan masih proses penelitian ya bagaimana dampaknya terhadap vaksin, kipinya terutama ya karena masih bayi ya, balita ya. Kemudian bagaimana efekasinya ketika disontekan itu yang paling penting. Sedangkan pemerintah belum menemukan atau belum selesai untuk menghasilkan kebijakan bagaimana strategi untuk vaksinasi untuk anak-anak.